Halo teman-teman, bawa lagi bikin cemilan untuk keluarga ini Gampang banget bikinnya, ini pengganti makan nasi ya Kenyang untuk berempat dan berlima Pertama ini bawa rebus ya, 200 gram mie telur Rebus kira-kira 2 menit ya 2-3 menit atau sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam kemasan Nah ini tadi dimasukkannya, airnya sudah mendidih Mie masuk, lalu mendidih kurang lebih 2 menit Angkat atau buang airnya Ini tersisa mie-nya saja Campur dengan 3 siung bawang merah 3 buah cabai merah 1 batang daun bawang Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk 1 sendok teh kaldu bubuk Dan 8 butir telur Banyak ya Diaduk-aduk-aduk-aduk Biar bumbunya merata Terutama kaldu bubuk dan lada bubuknya ya Setelah itu boleh banget ditambahkan di daunan Ini buk tambahkan 1 genggam daun ubi Boleh diganti dengan sayuran kesukaan yang ada di rumah masing-masing ya Lalu tambahkan 3 sendok makan saus tomat Dan 2 sendok makan saus sambal Biar rasanya mirip-mirip ada rasa pizza-pizzanya gitu Udah deh setelah itu kita panaskan Kurang lebih 2-3 sendok makan minyak Lalu kita masukkan adonan minyak tadi ya Nah ini apinya harus kecil ya Biar tidak gosong Kita ratakan dulu Kita kecilkan apinya Ratakan minyak Seperti ini Lalu kita tutup dan masak dengan api yang paling kecil Kita intip-intip dulu bagian bawahnya Jangan sampai Gosong atau masih mentah Wah warnanya sudah tua banget Kita langsung balik ya Dengan menggunakan wajan yang berbeda Wah hampir saja gosong ya Tapi belum terlambat Tutup lagi dan masak lagi dengan api kecil Supaya matang merata Di bagian satunya ya Belahan lain di dunia mie telor Eh kok gitu Nah ini kurang lebih sekitar 2-3 menitan Dengan api kecil Kita intip dulu ya Jangan sampai terjadi kayak tadi Hampir gosong Ini masih terlalu pucat Warnanya Kita tutup lagi Masak lagi dengan api kecil Nanti aromanya akan wangi banget Lalu kita buka Kita intip lagi Nah ini bagian tengahnya sudah kuning kecoklatan Biar tidak gosong Kita harus sudahi ya Dan ini terlihat sudah kenyal Merata Dan sangat kokoh ya Tidak lembek lagi Itu Udah deh kita angkat Nah ini jadinya cantik banget Ini buat taburi dengan keju Biar anak-anak makin suka Udah deh Mari kita sajikan dengan dipotong Seperti kita menyantap pizza ya Wow kenyal Kita sajikan dengan Cocolan saus sambal Mari kita cobain Wah ini enak banget teman-teman Cocok untuk cemilan Bahkan bisa pengganti makan malam Ataupun makan siang Kalau lagi Tidak mau Atau tidak ada nasi Praktis Cara membuatnya mudah Enak Selamat mencoba